Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Wan Timpres, para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menteri BUMN, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan. Yang saya hormati Panglima TNI, Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota Puntang, para Direksi BUMN yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak-Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dunia sekarang ini sedang mengalami krisis pangan. Semua negara sangat berhati-hati terhadap pangan. Dulu kalau kita impor yang namanya beras, yang namanya gandum, begitu sangat mudahnya kita cari. Sekarang ini semua negara, 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya, sekarang ngerim semuanya. Bahkan ada yang stop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting sekali bagi semua negara. Dan produktivitas pangan kita memerlukan yang namanya pupuk. Beberapa komponen pupuk, bahan baku pupuk kita masih impor. Sehingga kemandirian itu menjadi tidak kita miliki. Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai upaya keras pembangunan industri amunium nitrat ini. Ini penting karena 21 persen amunium nitrat kita masih impor. Dengan dibangunnya, pabrik kaltim amunium nitrat ini akan mengurangi dari 21 persen impor, dikurangi 8 persen. Artinya, masih juga 13 persen kita masih impor. Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku, pembuatan pupuk di tanah air, utamanya NPK. Dan kita harapkan dengan pembangunan, selesainya pembangunan industri kaltim amunium nitrat ini, kemandirian kita, produktivitas kita di bidang pangan menjadi lebih mandiri, lebih berdikari, dan investasi yang telah ditanamkan sebesar 1,2 triliun itu tidak sia-sia. Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan. Kalau 1,2 triliun saya kira untuk Kementerian BUMN bukan uang yang kecil, bukan uang yang besar, itu uang kecil. Sehingga perlu diteruskan yang 21 itu biar rampung semuanya, sehingga kemandirian kita betul-betul bisa kita pegang. Tidak hanya urusan amunium nitrat, tetapi juga barang-barang produk-produk yang kita masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pabrik amunium nitrat PT Kaltim Amunium Nitrat di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenang mendampingi Menteri BUMN, Menteri Investasi, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Direktur Utama Defense ID dan Pupuk Indonesia, serta Direktur Utama PT Dahanau, PT Pupuk Kaltim, dan PT Kaltim Amunium Nitrat. Silahkan Bapak. Dengan demikian, pabrik amunium nitrat PT Kaltim Amunium Nitrat telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Terima kasih. 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 Terima kasih.